Terima kasih Karena kebanyakan orang menganggap teologi adalah urusan para romo, para prater, mungkin juga suster Yang mereka bicara mengenai Tuhan, 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 Allah, Pencipta Dunia, dan seterusnya Dengan keyakinan itu, saya merasa perlu mengoreksi apa yang kita pahami atau apa yang tidak kita pahami mengenai teologi Maka saya menulis sebuah buku sebagai sebuah pengantar, sebuah obrolan Kalau kita takut untuk ngobrol mengenai teologi, mungkin kita perlu membaca buku yang saya beri judul Teologi Seksual Buku ini adalah buku yang sangat ringan sebetulnya Tetapi saya tahu untuk Anda sekalian yang tidak punya background studi teologi, pasti berat Tetapi jangan takut, karena yang saya tuliskan di sini semua adalah obrolan Semua obrolan, saya bertanya, memberikan jawaban, memberikan ilustrasi, dan seterusnya Nah, sebetulnya saya nyawa mengatakan bahwa teologi bagi kita semua Sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, bicara mengenai kehidupan sehari-hari Cuma, kalau ilmu ekonomi, katakanlah orang bicara mengenai transaksi, mengenai peredaran uang, mengenai fluktuasi, inflasi, dan sebagainya Itu adalah istilah teknis, dan saya tidak akan bicara istilah teknis dalam buku teologi seksual Saya bicara dari kehidupan sehari-hari, bagaimana seorang anak mengalami kekecewaan hidup Lalu nanti berakibat pada saat dia mulai berkembang dewasa Kalau dia mengalami defisit afeksi, defisit perasaan, hubungan yang kurang baik Nanti pada akhirnya waktu dewasa, dia juga punya problem Salah satu problem, kalau saudara-saudari mengetahui apa yang beberapa tahun lalu terjadi Bagaimana skandal seksual menimpa seorang pemain golf kaliber internasional Kita juga tidak lupa bagaimana gereja katolik diserang oleh banyak pihak Karena skandal seksual para romonya, para religius Lalu ada segelombok imam juga yang menuntut fatikan supaya diperbolehkan menikah Karena mengira ini adalah jalan pemecahan Saya tidak akan membahas itu secara langsung dalam buku ini Tapi saya memberi perdoman bagaimana kita memahami seluruh kenyataan hidup kita sehari-hari Dalam iman kita kepada Allah Bagaimana iman kita berbicara mengenai seksualitas juga Yang dalam tahun-tahun terakhir menjadi sorotan Di banyak tempat Maka dari itu, saya menyarankan Anda membaca buku ini Sekadar untuk mencicipi Apa artinya membicarakan kenyataan hidup kita Berdasarkan iman kita kepada Allah Dari Tunggak Read Good Books Read Canisius Books Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!